assalamualaikum jumpa lagi di channel dapur mudari nih kali ini mau masak sayur jangan lombok tahu ikan pindang tuna ini enak banget gurih dan juga manis langsung aja kita ke bahan-bahannya jangan lupa tinggalkan subscribe ya pertama-tama disini bahannya ada setengah kilogram ikan tuna pindang ya lulus 9 buah 9 kotak tahu satu on buncis ya lalu buncisnya saya iris-iris aja memanjang seperti ini sesuai selera teman-teman ya Nah setelah itu ini bisa disisihkan ya Nah lalu tiga siung bawang putih diiris kasar aja bawah merahnya disini saya pakai 8 siung diiris kasar juga setelah itu cabe hijau 8 buah diiris juga nah lalu cabe merah keriting 4 buah diiris Nah setelah itu ini disisihkan 700 ml santan ya ini boleh pakai santan instan atau dari kelapa parut juga bisa ya lalu sisihkan pertama-tama saya goreng dulu tahunya ya teman-teman tahun ini saya potong dua ya Nah seperti ini saya potong seketiga nah ini akan saya goreng sampai dia berkulit ya teman-teman dirasa sudah berkulit seperti ini ini diangkat aja lalu ditiriskan setelah itu lalu digoreng aja ikan pindangnya tadi ya Nah ketika menggoreng ini ditutup aja ya agar tidak meletup-letup ya teman-teman ditutup nah ini akan saya goreng sedikit agak kering aja seperti ini di kira-kira aja ya teman-teman jangan terlalu kering banget lalu disisihkan kurangi minyak saya akan tumis bumbu yang diiris tadi ya dengan 3 sendok makan minyak karena disini anak saya sekecil harus makan jadi cabenya di akhir aja ya jangan lupa masukin daun salam daun serai lengkuas dan juga jahe jangan lupa pakai jahe ya satu ruas jari digeprek aja semuanya teman-teman nah ini ditumis sampai layu dengan api kecil saja nah setelah itu masukin santannya tadi ya masukkan santannya tadi ini diaduk-aduk jangan lupa masukin kaldu bubuk ula pasir satu sendok makan garam seberapa sendok teh di awal ya nanti kalau di akhir kurang garam atau kurang kaldu boleh ditambahkan ya nah ini dimasak diaduk sampai dia mendidih ya jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman dirasa sudah mendidih seperti ini udah mulai mendidih ya lalu masukin aja masukkan tahunya tadi ikan pindang yang udah digoreng tadi lalu buncisnya tadi ya nah ini boleh teman-teman tambahin wortel atau kacang panjang atau sesuai selera ya nah ini diaduk-aduk ini akan saya masak sampai santannya ini benar-benar matang dan tanak ya teman-teman nah ini hasilnya seperti ini ini rasanya enak banget ya teman-teman karena ini sekecil saya punya sekecil jadi belum bisa makan pedas jadi ini nanti saya ambil semangkok dulu ya jangan lupa koreksi rasa dirasa sudah pas semuanya ini tandanya udah matang lalu dia disisikan semangkok ya ini buat anak saya lalu baru lanjut masukin cabai terakhir ya ini baru buat orang dewasa ya teman-teman nah ini dimasak sebentar aja sampai si cabainya ini layu aja ya teman-teman karena ini santannya kuahnya udah matang udah tanak nah ini dia udah mendidih juga nah setelah ini ini hasilnya cantik sekali ya dijamin enak dengan simple aja lalu matikan kompor sajikan nah ini jangan lupa siapkan kurupuk nasi hangat ini udah mantul ya nah ini dia jangan lombok tahu ikan pindang ala dapur bundar ini udah jadi sampai disini dulu video dari dapur bundar ini semoga bermanfaat selamat menonton selamat mencoba dukung terus channel dapur bundar ini semoga berkembang ke depannya ya teman-teman bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum jumpa lagi di channel dapur bundar ini di video kali ini dapur bundar ini mau masak tahu dan ayam ini rasa kuahnya gurih manis jadi satu ya ini tidak pakai cabai ya jadi anak-anak pun bisa makan nah bagaimana cara buatnya simak video ini sampai selesai seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya pertama-tama disini ada sayap ayam setengah kilogram akan saya rebus dulu sampai keluar busa seperti ini enggak perlu mendidih ya keluar busa aja agar si lemak dan atau airnya itu kotorannya itu hilang kebuang ya teman-teman boleh langsung dimasak atau direbus dulu boleh ya lalu sisihkan bumbu yang dihaluskan disini ada 5 siung bawang putih 10 siung bawang merah 2 butir kemiri 1 ruas jari terasi pasengah ruas jari kunyit 1 ruas jari jahe 2 buah tomat ini kecil-kecil tomatnya sepakai dua ya teman-teman lalu ini akan saya blender aja nah lalu disini ada 10 buah tahu kulit ya seperti ini atau tahu putih juga teman-teman bisa goreng dulu atau beli tahu yang kulit juga bisa ya lalu sisihkan tumis bumbu yang dihaluskan tadi dengan 3 sendok makan minyak nah setelah itu masukin terasinya serai daun jeruk daun salam dan juga lempuas satu ruas jari jangan lupa tomatnya juga yang udah dipotong-potong lalu masukin aja boleh tomatnya dihaluskan bersama bumbu juga bisa ya ini dimasukin lada bubuk seberapa sendok teh petumbar setengah sendok teh nah diaduk-aduk kembali sampai ke si bumbunya ini tanak dan matang ya dengan api kecil saja dirasa sudah tanak seperti ini lalu masukin ayam yang tadi ya kuahnya jangan airnya jangan dipakai ya buang aja air rebusan ayamnya lalu ini diaduk-aduk setelah telumuri semuanya dengan bumbu lalu ditutup selama tiga menit dengan api kecil saja ya setelah tiga menit buka tutupnya kembali jangan lupa diaduk-aduk kembali nah dirasa sudah semuanya diaduk lalu masukin air kurang lebih 300-400 mili ya tambahkan kecap manis 2-3 sendok makan disini saya pakai 3 sendok makan teman-teman boleh pakai 2 sendok makan juga nggak papa ya lalu disini tambahkan kaldu bubuk 1 sendok makan garam seberapa sendok teh tambahkan dengan gula pasir 1 sendok makan diaduk kembali ya untuk kaldu sesuai selera ya teman-teman Nah setelah itu diaduk-aduk jangan lupa ditutup ini akan saya tutup sampai kuahnya ini mendidih dan juga surut ya sampai kuahnya ini surut dan mengental nah ini diaduk kembali ya dirasa sudah mulai surut buka aja tutupnya diaduk-aduk kembali nah teman-teman boleh kalau pengen pedas boleh tambahkan cabai ya 10 buah di blender aja langsung lalu setelah surut masukin aja langsung tambahkan tahunya tadi ya Nah ini diaduk-aduk jangan lupa tahunya ini biar kuahnya ini masuk ke dalam tahunya jadi biar meresap ya diaduk-aduk nah jangan lupa ini diaduk kembali sampai kuahnya ini benar-benar surut dan kental ya kalau teman-teman pengen berkuah cukup seperti ini aja atau pengen lebih kental lagi seperti hasil yang video akhir saya itu lebih bagus lagi ya lebih enak lagi meresap nanti ketika diaduk dengan nasi ya jangan lupa ini udah mulai surut ya hasilnya seperti ini warnanya juga tetap cantik nah disini tahap ini akan saya koreksi rasa dirasa kurang bumbu atau kurang kaldu atau kurang garam ditambahin di saat ini ini udah enak banget lalu diaduk kembali ini udah kuahnya udah mengental ya sudah surut seperti ini matikan kompor lalu sajikan nah ini dia jangan lupa tahunya juga ditaruh di atas lalu siram dengan bumbu kentalnya kuahnya tadi ya poket banget ini enak banget tanpa cabe yang pasti anak-anak juga bisa makan ini dia udah jadi masak ayam campur tahu ala dapur bundar ini sampai disini dulu video dari dapur bundar ini semoga bermanfaat selamat menonton selamat mencoba dukung terus channel dapur bundar ini semoga berkembang ke depannya ya teman-teman bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum jumpa lagi di channel dapur bundar ini di video kali ini dapur bundar ini mau masak jengkol ala dapur bundar ini ini rasanya pulen dan legit manisnya juga terasa jadi satu ya dan kuahnya juga kental langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya pertama-tama disini juga ada bawang merah ya 10 siung bawang putih 2 siung lengkuas disini satu ras jari tomas satu buah cabai 10 buah ya cabai merah keriting lalu dihaluskan ya jangan lupa ditumis aja langsung dengan tiga sendok makan minyak setelah itu lalu masukin daun jeruk daun salam dan juga lengkuas tadi ya yang digeprek nah lalu ini diaduk-aduk jangan lupa kalau udah tanak seperti ini udah wangi apinya kecil saja lalu masukin jengkolnya setengah kilogram ya ini jengkol udah saya beli di pasar dalam keadaan direbus jadi sampai di rumah tinggal dicuci dan digeprek sedikit biar nanti gampang empuknya aduk-aduk setelah umbunya meresap seperti ini ke dalam jengkol lalu ini ditutup selama tiga menit ya setelah tiga menit dibuka kembali nah lanjut ini akan diaduk-aduk aja nah setelah itu ini setelah diaduk-aduk ini ditambahkan air ya kurang lebih 400 atau 300 mili ya teman-teman di sini saya pakai 300 mili aja nah ini diaduk-aduk kembali jangan lupa masukin tomat tadi kecap disini saya pakai 4 sendok makan kecap manis ya nah setelah itu ini diaduk kembali ini apinya boleh digedein sedikit ya lalu ini akan saya tutup sampai kuahnya ini surut dan empuk ya si jengkolnya ya dirasa udah mulai surut dibuka ya diaduk-aduk kembali nah ini akan saya masak sampai kuahnya ini benar-benar kental dan surut ya nah jangan lupa tambahkan kaldu bubuk garam gula pasir 1 sendok makan teman-teman boleh dicek di kolom deskripsi atau di bawah ya nah ini diaduk-aduk kembali dirasa sudah mulai apa namanya ini kental ya pukat banget kuahnya ini udah surut ini saatnya di koreksi rasa ya ini pasti enak banget ya teman-teman ini udah enak udah pas semuanya jangan lupa dites tusuk dirasa sudah empuk seperti ini ini tandanya udah matang ya nah ini akan saya masak sedikit lagi sampai kuahnya ini benar-benar kental dan pukat ya nah dirasa sudah seperti ini ini hasilnya ini warnanya juga cantik ya nah ini tinggal dimatikan aja kompornya hasilnya seperti ini lalu disajikan nah ini siapkan nasi hangat lalu pakai kerupuk juga bisa atau lalapan juga bisa ya ini udah jadi masak jengkol lala dapur bundar ini sampai disini dulu video dari dapur bundar ini semoga bermanfaat selamat menonton selamat mencoba dukung terus channel dapur bundar ini semoga berkembang kedepannya salam assalamualaikum assalamualaikum jumpa lagi di channel dapur bundar ini di video kali ini mau bikin tumis ati yang pelah cabai hijau campur ke obis ini enak banget wajib coba ya bagaimana cara buatnya simak video ini sampai selesai seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya disini ada ati yang pelah lima potong yang udah dipotong-potong ya lalu tambahkan lengkuas jahe serai daun salam dan juga kalau ada daun jeruk boleh kasih ya lalu ini dimasak sampai dia benar-benar mendidih keluar busa ini diaduk-aduk aja ini agar si ati yang pelah ini tidak amis ya jadi harus banyak bumbu rempahnya setelah mendidih seperti ini lalu matikan kompornya nah ini disisihkan disaring ya ambil ati yang pelahnya aja airnya dibuang lalu disini ada kobis seberapa kilogram udah dipotong-potong seperti ini dan udah dicuci lalu disini disisihkan dulu bumbu yang diiris-iris aja cabai hijau disini ada dua on ya cabai merah empat buah bawang bombay satu buah bawang merahnya lima siung atau enam siung bawang putihnya tiga siung ini diiris aja seperti ini ini udah jadi ya teman-teman lalu ini disisihkan tumis dengan minyak tiga senok makan aja saya akan tumis bawang merah bawang putihnya dulu nah ini akan saya tumis sampai dia sedikit layu aja dengan api kecil saja ya Nah setelah layu seperti ini lalu masukin lengkuas jahe daun salam daun jeruk serai ya Nah masing-masing teman-teman bisa lihat resepnya di kolom deskripsi ya ini ditumis lagi sampai harum setelah itu lalu masukin tambahkan hati yang pelanya tadi ya nah ini diaduk-aduk kembali nah setelah semuanya telumuri lalu tambahkan air 200 mili aja kira-kira aja ya lalu ditutup kurang lebih tiga menit setelah tiga menitan ini lalu dibuka tutupnya lalu diaduk-aduk kembali nah di tahap ini baru dimasukin kecap ya tiga senok makan lalu kaldu bubuk satu senok makan garam seberapa sendok teh di sini gula satu senok makan ya lalu diaduk-aduk kembali nah dirasa sudah mulai layu lalu masukin tambahkan bawang bombay dan juga cabai hijau nya tadi lalu masukkan juga ini apa cobisnya ya ini diaduk-aduk apinya boleh digedein sedikit ya nah dirasa sudah tercampur semua tambahkan saus tiram satu senok makan jangan lupa kalau punya lada bubuk boleh kasih ya seberapa sendok teh lalu ini ditutup kembali sampai si cobisnya ini sedikit layu ya dikira-kira aja ini diaduk kembali ya teman-teman nah seperti ini nah di tahap ini akan saya koreksi rasa ya untuk memastikan rasanya udah enak apa belum ini udah enak banget ya ini udah pas rasanya lalu diaduk kembali ini hasilnya seperti ini cantik banget ya ini enak teman-teman wajib coba ya seperti ini nah setelah udah semuanya matang dan cobisnya juga udah matang ini bisa dimatikan aja kompornya lalu diaduk-aduk kembali sampai uap panasnya hilang baru disajikan ya teman-teman nah seperti ini lalu sajikan ke piring saji nah ini siap disantap ya ati ampela cabai hijau campur kobisnya ini udah jadi ala dapur bundarini sampai disini dulu selamat mencoba selamat menonton dukung terus channel dapur bundarini semoga bermanfaat dan berkembang ya teman-teman bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe komen like and share juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye